Putri dan Cis Wow, itu hebat. Cis, kalau soal permainan kok adalah yang paling hebat? Ya, kau tahu. Siapapun bisa sehebat ini. Tidak mungkin. Sejauh ini aku belum pernah melihat pastri lainnya bermain sebaik dirimu. Aku ini bukan pastri. Aku ini keju. Will, kita tidak boleh terlambat. Sebentar lagi pesta akan dimulai. Ayo pergi. Ya, Master Brad. Pesta? Kalian mau pergi ke pesta apa? Pesta ulang tahun Princess Cake diadakan malam ini. Cis, kau mau ikut kami? Ya, aku mau. Aku benar-benar payah dengan permainan ini. Siapa lagi sekarang? Yang Mulia, apa boleh kami masuk? Masuklah. Yang Mulia, setiap roti berkumpul di bawah untuk merayakan hari istimewamu. Ay, tapi aku sepertinya tidak enak badan. Cium! Aku rasa aku demam dan batuk. Aku tidak bisa hadir. Tapi Yang Mulia, apa setidaknya kau bisa menyapa rakyat lebih dulu? Sakitnya makin parah. Kalian tidak dengar, perlu ku mengeluarkan suara seperti mobile game payah. Aku mohon, biarkan aku manda Rita sendiri. Baik, Yang Mulia. Sekarang waktunya main. Ya ampun, dia pikir kita tidak tahu tentang kecanduan gamenya. Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kita? Wah, iya. Enak sekali. Makanan di sini enak sekali. Ada apa itu? Ahem, mohon maaf para hadirin terhormat. Tapi putri tidak akan hadir malam ini. Silakan menikmati pestanya, para hadirin. Padahal pestanya diadakan unsus untuk dia. Dia sedang sakit. Sekarang, Will. Ini adalah kesempatan kita. Kau ingat kenapa kita di sini malam ini, kan? Iya, kita di sini untuk mempromosikan salon kita. Ayo, mulai. Ini waktunya beraksi. Tunggu, kau akan meninggalkan aku sendirian di sini. Iya, aku harus membantu Master Brad. Aku segera kembali. Hah, apa? Ayo, makan lagi. Ini tidak adil. Aku harus bagaimana di pesta dengan roti-roti yang tidak ku kenali. Untung, aku punya permainan. Ah, ya ampun, wifi-nya di sini lemah. Sepertinya sinyalnya ada di lantai atas. Hah? Ketemu. Di atas sini internetnya kuat. Lompat, belak, belak, lompat. Kalah lagi. Ini level sulit. Harusnya di bagian angir jangan belok kiri. Ah, ya ampun. Sudah berapa lama kau berdiri di situ? Lancang. Hei, aku bukannya berniat tidak sopan. Bukan salah aku kalau jadi mempayah. Maksudku, siapa yang tidak bisa melewati tahap awal? Aku akan tunjukkan caranya. Apa yang, apa yang dia lakukan? Wow, luar biasa. Aku belum pernah menyelesaikan level itu. Ini sangat mudah. Dia hebat sekali dalam permainan ini. Sangat berotot. Dia pasti melakukan ini setiap saat. Fokusnya amat tajam. Dia pasti sangat pintar juga. Pintar dan ahli. Pria yang sempurna. Selesai. Kau sudah level 10. Apa? Sudah level 10? Oh, Pak Cis, kau keren sekali. Wah, sekarang jam berapa? Sudah jam 6. Aku harus pergi. Tunggu, kamu kemana buru-buru begini? Ada donat ranger baru malam ini. Aku tidak mungkin melewatkan donat ranger. Cis, kemohon. Cis! Dia bahkan menyakai donat ranger seperti aku. Dia sempurna. Aku tidak akan pernah lewati level 10. Jika Cis di sini, dia akan membantuku melewati level itu tanpa kesulitan. Tapi aku tidak tahu dia tinggal di mana. Bahkan aku tidak punya nomor ponselnya. Bagaimana aku bisa bertemu dia lagi? Yang tertinggal adalah aromanya yang sangat tidak enak. Ada apa dengan putri? Begini, sepertinya ada yang telah merebut hatinya. Apa? Merebut hati anak kesayanganku? Merebut dari anggota kerajaan bisa dihukum, dikucilkan, atau kehilangan nyawa? Bukan. Bukan, yang mulia. Maksudku dia jatuh cinta. Dengan Cis khusus dari pestanya. Dia mabuk ke payang dan tidak bisa fokus pada hal lainnya. Hmm, anak perempuanku jadi tidak mampu karena Cis payah. Sudah cukup. Aku sendiri yang akan bicara dengan anakku. Oh, Cisku. Cis tersayang. Hei! Hmm. Hmm. Oh, ibu. Anda perlu apa? Hmm, sayang. Bagaimana? Ibu bisa mewujudkan mahumu? Aku hanya ingin bertemu Cis lagi. Kalau aku tidak bisa. Pelayar, cari Cis ini secepatnya. Yang mulia, aku tidak yakin di mana kami bisa memulai mencari pemuda ini. Karena ada ratusan jenis keju di dunia ini. Dan ada ratusan cara kau kehilangan pekerjaan. Baik, yang mulia. Mulai mencari di seluruh penjuru kota. Ayo! Bagaimana ini? Apa ini? Wah. Jadi kenapa putri mencari Cis? Entah ya. Tapi siapapun itu, dia sangat beruntung. Dudu-dudu. Dudu. Hah? Wow. Mencari Cis yang menghadiri pesta ulang tahun putri, itu kau bukan? Hah? Itu bukan aku. Aku bahkan tidak tahu putri kita seperti apa. Ayo, kita pergi ke arkit. Lobang donat suci. Hadiahnya ratusan juta. Apa itu saja? Tidak ada yang butuh uang sebanyak itu. Mereka juga mendapatkan snack box one terbaru. Snack box one? Kenapa kau tidak bilang? Sampai nanti, aku harus pergi. Iya, aku juga mau. Kau tahu, saya ada yang besar sekali. Apa ini ujung antriannya? Akan memainkan permainan dengan konsol itu. Aku juga akan dapat. Lihat kangen ini, aku kurang enak badan. Kau tinggalkan aku. Kami sudah memanggil semua keju di Bakery Town untuk menemuimu yang mulia. Hanya kau yang mengingat tepat aroma cheese itu. Jadi harus kau sendiri yang mengidentifikasi ini. Kalian nyakin cheese-ku yang manis akan datang ke sini? Aku mengingatnya seperti baru kemarin. Aku tidak akan pernah melupakan aroma menyengat itu. Apa hari ini harinya, aku akan bermain game dengan gamer handal cheese-ku lagi. Welp, bawa masuk cheese pertama sekarang juga. Salam, yang mulia. Aku datang untukmu. Bozarila cheese, satu-satunya siap melayanimu, yang mulia. Aku ingat wajahnya bukan bulat. Dan aromanya jauh lebih segar dari cheese-ku. Bukan. Oh, Putri. Aku mau tunggu dulu. Wah, apa kabar? Namaku adalah Cidar Cheese. Silakan undus aromaku yang tajam ini. Aku yakin kau akan mengetahui bahwa akulah yang kau cari. Hah, lezat sekali. Tapi cheese-ku lebih terfermentasi. Tidak terlalu tajam agak menyolok. Berikutnya. Aku adalah Keju Biru. Hai, aku Ricotta. Berikutnya. Namaku adalah Emmental. Berikutnya. Gaudah, Sam. Berikutnya. Baiklah. Berikutnya. 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 Apa kekacauan ini sudah berakhir? Bagaimana kalau aku tidak pernah menemukan cheese-ku? Bagaimana kalau dia benar-benar menghelang? Yang mulia, kumohon jangan menyerah sekarang. Kau tahu, ada banyak sekali jenis keju di dunia ini. Kau pasti akan menemukan pemuda ini secepatnya. Tidak akan. Sudah berakhir. Aku akan sedih untuk selamanya. Apa itu? Kau cheese? Hah? Cheese-ku. Inilah aromanya. Itu benar-benar kau. Putri, aku cheese yang kau temui di pesta ulang tahunmu. Siap melayani. Oh, cheese. Akhirnya kau di sini. Jadi, pemuda yang tidak dikenal ini adalah yang putri cari? Setiap kue punya selera yang aneh. Kau kelihatan cantik hari ini. Cheese-y, kau akan selesaikan level 10, kan? Apa? Kau ingin menemukan aku hanya untuk membantumu menyelesaikan game? Ya, tentu saja. Kau bisa membantuku selesaikan game ini, kan? Tentu. Kau yang terbaik, cheese. Kalian mau benar-benar kering. Kau tidak percaya ini. Kau selesaikan level terakhir dengan saat cepat. Cheese, kerja yang bagus. Tidak masalah. Apa yang kau lakukan? Sejak hari itu, jantungmu berletak hanya untukmu. Aku tidak bisa memikirkan yang lain saat melihatmu memainkan game itu. Kemohon terima rasa terima kasihku ini. Wah, tidak mau. Tidak bisa lari dari level ini. Yang mulia. Yang mulia. Kau tidak apa-apa. Tangkap cheese itu. Tidak ada yang boleh menolak. Apa yang terjadi di sini? Halo, 911. Semua yang ada di sini pingsan karena mencium aromaku. Apa keadaan daruratnya? Halo? 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 Terima kasih telah menonton!